Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi Nah teman-teman pada video kalian adalah Review Beat Street terbaru warna coklat ya Yang paling diburu ya Kalau disini ya Ini banyak banget semenjak hadirnya Beat Street terbaru yang terkenal dengan pelak 12 inci ya Dan juga banyak gambot Jadi ban dari Beat Street ini mirip dengan Scoopy ya Mesinnya sama 110 cc BGMFI injeksi ya Bannya gede banget Nah teman-teman sudah mengambil kesimpulan mungkinnya ban gede Dengan mesin 110 cc Ini kenapa paling diburu ya Karena ini coklatnya seperti coklat ke abri ya Nah atau kayak TNI modelnya Makanya disini paling buru dan juga disini lumayan ngantri ya Warna coklat ini dibandingkan yang warna hitam Sedangkan kalau warna itu sebenarnya adalah selera ya Yang pertama kita lihat dari harga dulu Teman-teman sambil lihat sambil saya puter Untuk tampilan Beat Street ini Ini harganya di area plat G, plat K, plat H, dan plat AD Ini tembus harganya 20.210.000 rupiah 20.210.000 rupiah Belum dipotong cashback Untuk cashback tergantung dealernya masing-masing Nah teman-teman silahkan aja Datang ke dealer saya rekomendasikan Nomornya ada di deskripsi ya Untuk yang warna hitam sih banyak yang ready ya Kalau yang warna coklat ini Kalau area sini ya khususnya di dealer saya ini Ya inden tapi gak lama lah pesen dulu Berbeda dengan yang warna hitam ya Ini warna baru soalnya Soalnya untuk standarnya Warna standar itu hitam Hitam itu dari dulu pasti ada Nah kalau yang warna ini ini baru Nah kita lihat dari tampilan depan dulu Untuk desainnya dan juga perubahan di Beat Street yang dulu Untuk kopitnya nah teman speedometernya ini agak berubah Disini kotak-kotak kecil Stangnya seperti yang dulu ya Telanjang spesial untuk Bukan spesial apa namanya Khas dari Beat Street Stangnya telanjang seperti ini Nah di bagian bawah Dasinya ini Berubah bentuknya ya Kalau banyak sama plastik kasar Disini plastik halus ya Tempat dudukan plat nomernya Dan disininya juga berubah Ini lampunya LED Ya tapi ratingnya belum Nah ini adalah bukan DRL Kalau saya juga pertama lihat Kirain DRL Ternyata ini dudukan dari plat Dudukan dari rating Ya nah seperti ini Ini tampilan dari sebelah kiri Untuk depan dari yang warna coklat ini Yang pengen warna coklat ya Ini saya lebih detail lagi Dan untuk spakpurnya disini warnanya hitam Hitamnya adalah hitam doff Nah ini yang paling beda banget Di bagian sini Yaitu kaki-kaki Yaitu ukuran Nah saya bacakan Untuk ukurannya ya Nah ini Bantu bless ya otomatis Pengareman cakram Suspensi teleskopik Kalifernya merek NISIN Satu piston Pelaknya di warna coklat Dijat warna coklat nih Liatan ya 100 per 90 Pelaknya 12 inci Nah ini gede banget Nah Gimana ya Kalau menurut saya sih untuk Cepat kecepatan Untuk Lebih kenceng yang pelaknya 14 ya Ini kalau dari penampilan aja yang keren Kalau menurut saya Tapi silahkan dikomentar Nah desainnya seperti ini Jadi berubah ya Nah seperti ini Ada tulisan stiker Honda Disini warna oren Disini Warna Abu-abu ya Nah seperti inilah Pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri ya Nah ini stiker ya Stiker-stiker ya Nah disini ya Budi plastik kasar Bawahnya Disini tempat akinya Standar samping Ketika standar samping kebawah Maka mesin akan otomatis Mati Untuk mengurangi Resiko kecilan Nah di sebagian sini Ini juga ada Kotak-kotak kecil Fustepnya ini bagus nih Model klik Ya Cakep Untung pakai ini ya Ini yang bikin Minimalis Tapi keren Nah disini Budi kasar Tapi diukir Seperti kayak karbon Disini Disini yang polosan Nah disini Diukir kayak karbon Keren Nah disini halus Nah tulisan strippingnya Seperti ini Ya Cuman ada Nah ini stiker ya Bukan emblem timbul Bukan Nah Terus di bagian ini Adalah CVT-nya Disini filter udaranya Nah ini dihilangkan Kickstarter Atau selahan manualnya Lanjut di bagian ini Suspensinya Single shock Nah ini yang Belakang tubeless ya Merakban federal Ini federal Terus ukurannya ini 110 Per 90 110 Per 90 Kelihatan ya Pelaknya tentunya 12 inci Nah untuk Mengereman belakang Teromol pelaknya Dijat warna coklat Suspensinya tadi Single shock Sudah ya Lanjut di bagian Belakang Nah ini tentunya Sudah berubah lagi nih Banyak perubahan Di bit street Nah ini Desain kotak-kotak Disini yang menonjol-nonjol Sudah hilang Nah ini mengikuti Kalau menurut saya Mengikuti ban Ukuran ban Ini agak lebar Kayak scoop ini Ya Nah lampu belakang Bohlam Nah ini strippingnya Sama persis Dengan stripping Sebelah kiri Kanan ini sama Ya motifnya Sama persis Nah untuk mesinnya Pendingin udara Atau sirip-sirip Ini tempat olinya Cover Mufflernya Atau cover Kenal potnya Masih sama Seperti yang dulu Dilesainya dengan Kayak karbon Banyak plastik kasar Kenal potnya Seperti ini Nah lanjut Ini full step Sama Kanan kirim Nah di bagian sini Budi kasar Tapi diukir kotak-kotak Disini Terus disini Terus disini Disini Halus Nah ini ada tambahan Tempat pengecasan HP Kalau dulu kan Gak ada Ini ada tempat Power chargernya Ini adalah Tambahan fitur lagi Terus Kuncinya Keles Nah ini ada alarmnya Cara alarmnya Ini karena belum dinyalakan Ini gak bisa Satu Dua Nanti nyala Disininya indikatornya Ada Nah ini speedometernya Digital panel meter Di PCT itu udah Full digital ya Memang modelnya Seperti ini Stangnya Seperti ini Ini ada logo 3G Honda nya Nah ini gak ada Tombol idling stop systemnya Handrip nya Seperti ini Model giginya Nah di bagian sini Ada tombol jarak panas Jarak jadu Tlaxon Rating Rem CBS Dan ada handle rem juga Nah ini Ya ketika rem kiri Ditekan Maka rem belakang Rem 70% Depannya 30% Bekerja sama Nah ini Beda ini agak keras Dibandingkan yang dulu Kalau dulu Pakainya kalep Kalau ini agak Keras Nah lanjut Dibagasi Sama Sekitar 15 literan ya Ukurannya nih Ada hadiahnya Tempat pelat Ini spionnya Spionnya 1 ya Terus Disini ukuran Kapasitas ban bakarnya Disini 4,2 liter Nah ini Modennya seperti ini Kotak-kotak Disininya Nah ini Tandanya disini Ada kode RK 2024 24 Nah seperti ini Nah untuk Rangkanya ini Rangka SF ya Ini lumayan empuk lah Standar ya Nah ini Lihat dari jauh Untuk rangkanya Rangka SF masih sama Seperti yang dulu Tapi garansi Rangka 5 tahun Tenang aja Aman ya bos ya Dan untuk pilihan Honda B3 Ini ada hanya Ada 2 Warna hitam Dan warna coklat Ini Kita lihat yang warna hitam ya Ini kalahnya Di belakang Kayaknya ada nih Kita lihat nih teman-teman Juga yang pengen tau Untuk Stoknya banyak yang ready Nah ini Scoopy 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 Beat ya Kita sambil cari Beat street yang warna hitam Agak gelap nih Beat street mana nih Beat street yang hitam Beat street mana ya Kita lihat cari Nanti kosong lagi yang hitam Waduh Kosong nih bos Beat streetnya kosong Di gudang Inden juga Nah ini nih Di belakang ada Nah kurang lebihnya Seperti ini Jadi Dari bentuknya ini Sama persis ya Beda pada stripping Bagian samping Kiri Seperti ini Ada di video sebelumnya ya Jadi Beda warna aja Harga Sama persis Nah ini teman-teman Yang pengen lihat Banyak yang ready Terus CBR Juga ada nih CBR 150 Warna Merah Pcaik Juga ada yang ready ABS Banyak yang ready Ini Verza ini yang paling murah 20 juta 24 ya Nah oke Nah nih Dari Kita puter aja ya Jadi untuk Garansi Garansi mesin 3 tahun Kelistrikan 1 tahun Terus Gratis service 4 kali Gratis oli Satu kali Nah teman-teman nih Saya puter aja Biar yang pengen Honda bitstreet Warna coklat Tau ya Nah seperti ini Nah Dan juga ini ada Seperti biasa Ini ada tempat Gantungannya Ini tempat ini Agak lebar Dibandingkan yang dulu Nah seperti ini Dilihat dari jarak jauh Ini CRF Juga banyak yang ready ya Nah dilihat Bitstreet 20 juta 210 ribu rupiah Untuk kredit sih Bebas Mau DP berapa aja Minimal 600 bisa Angsurannya Sampai 820 ribuan Untuk bitstreetnya Oke teman-teman ya Ini Review singkat Karena sudah ada Di video sebelumnya ya Kalau di video sebelumnya sih Itu Gabung ya Ini satu Biar yang pengen Warna coklat ini Tau Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati